Pertempuran hiruk-pikuk. Bam! Kedua tinju itu bertabrakan satu sama lain, dan ledakan dahsyat terdengar. Angin kencang menderu-deru dan menyapu ke segala arah, meninggalkan bekas yang dalam di lantai rusak alun-alun. Bang! Buk-buk-buk. Fenghao mundur lima atau enam langkah. Bekas luka yang dalam tertinggal di tanah di bawah kakinya. Pergelangan kakinya tenggelam ke tanah sebelum akhirnya berhenti. Di sisi lain, sosok pemuda di depannya hanya bergoyang sedikit sebelum kembali normal. Selama jangka waktu ini, senyuman tipis di wajahnya tidak hilang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan dia tetap tenang dan acuh-ta'acuh. Dengan satu pukulan, pemenang telah ditentukan. Mendesis. Melihat hasil ini, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Semua orang telah melihat penampilan Fenghao. Tidak ada keraguan bahwa dia memiliki fisik keturunan Kaisar. Namun, dia dikalahkan oleh pria yang levelnya sama dengannya. Di atas kota Kekaisaran, keempat leluhur saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain, terutama Fengzentian. Dia tahu banyak rahasia Fenghao. Tidak ada yang tahu dari mana pria itu berasal. Suasana hati semua orang sedikit berat saat melihat senyuman berseri-seri di wajah semua orang. Pria ini terlalu kuat. Ini membuktikan bahwa Radiance Alliance tidaklah sederhana. Orang yang bersembunyi di kegelapan bukanlah seekor domba, melainkan binatang buas. Sejak mereka mengumumkan bahwa mereka akan memasuki kota Kekaisaran, binatang buas ini mulai menunjukkan cakar dan taringnya yang tajam. Saat ini, bukan hanya kekuatan kecil yang khawatir. Orang-orang dari empat keluarga di kota Kekaisaran juga khawatir. Radiance Alliance jelas merupakan kekuatan yang tidak kalah dengan empat keluarga di kota Kekaisaran. Sangat kuat. Lengan kilin sedikit bergetar. Hampir mati rasa dan tidak bisa merasakan apapun. Pembuluh darah hijau menonjol. Jejak keterkejutan muncul di mata Fenghao. Pada saat terjadi kontak, Fenghao merasakan gejolak yang dapat mengintimidasi jiwa seseorang. Setelah kedua belah pihak bertabrakan, rasa sakit yang hebat menyebar dari tinjunya ke jantungnya. Seolah-olah tinjunya meledak, rasa sakit yang menembus jauh ke dalam hatinya. Fenghao tahu betul bahwa jika dia tidak menggunakan lengan kilin, dia akan meledak di tempat dengan tinju biasa. Kekuatan apa itu? Fenghao sedikit mengernyit. Kekuatan itu begitu kuat sehingga tidak dikenalnya. Itu di luar pemahamannya. Namun, bertarung. Mata Fenghao dipenuhi dengan niat bertarung yang hirup pikuk. Dia menginjakan kakinya ke tanah dan melayang ke langit. Energi astral, energi biru tua, dan niat bertarung melonjak dan berkumpul di lengan kilin miliknya. Bertarung berarti melawan seseorang yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Hanya dengan cara ini seseorang dapat mengembangkan semangat juang yang lebih kuat. Sekarang, Fenghao tidak hanya tidak takut, dia bahkan gemetar karena kegembiraan. Inilah lawan yang dia butuhkan, lawan kuat yang sulit didapat. Tinju Guntur. Mengangkat tinjunya, Fenghao sekali lagi meninju tinju yang tampaknya biasa itu dengan suara gemuruh yang menggelegar. Kekuatan delapan lapisan Guntur bergegas melonjak dan meledak dengan hebat. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan sekali lagi. Suara tabrakan itu menggemparkan dan mengejutkan. Hembusan angin kencang bertiup dan alun-alun menjadi semakin kacau. Kali ini, meski Fenghao masih mundur lima langkah, pria misterius itu juga terpaksa mundur dua langkah besar. Melihat Fenghao yang penuh niat bertarung dan sedikit gila, mata pria itu berkilat keheranan. Jelas sekali, ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang begitu sulit. Dia tidak mengerti mengapa pemuda ini bisa mengembangkan niat bertarung yang kuat meskipun dia tahu dia lebih lemah darinya. Dari mana rasa percaya dirinya berasal. Hal ini terjadi berulang kali. Entah kenapa, pria itu merasa tinju lawannya semakin berat. Rasa sakit dari tinjunya membuat sudut mulutnya sedikit bergerak. Ini efektif. Merasakan niat bertarung yang kuat dari lubuk hatinya, Fenghao sangat gembira. Tubuhnya bergerak dan dia terus menyerang ke depan, memaksa pria itu mundur terus-menerus. Senyuman di wajahnya juga menghilang. Melihat pemuda yang seperti dewa gila, emosi semua orang berfluktuasi. Ini benar-benar orang gila, benar-benar gila. Tidak ada yang tahu mengapa dia memiliki niat bertarung yang kuat. Melihat matanya yang tak kenal takut, semua orang merasa takut. Jalur niat bertarung. Di atas kota kekaisaran, Fengzentian sedikit menyipitkan matanya. Melihat situasi di bawah ini, mau tak mau dia merasa emosional. Selama era kehancuran, Sagi Agung tidak ragu-ragu meminta kaisar mengambil tindakan untuk meredam niat bertarungnya sendiri. Pertempuran itu meninggalkan namanya dalam sejarah. Pada saat itu, di mata semua orang, Sagi Agung adalah orang gila, mesin pertempuran yang gila. Para ahli di zaman itu semua takut padanya. Mereka akan menjauh darinya ketika mereka melihatnya. Tidak peduli bagaimana dia memprovokasi mereka, mereka tidak akan bergerak karena mereka tidak ingin menjadi batu loncatan baginya untuk menjadi seorang kaisar. Dia pria yang beruntung. Fengzentian tidak bisa menahan perasaan gembira. Karena saat ini, Fenghao hanyalah seorang marsial honorable. Ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Dia pasti bisa mengembangkan niat bertarungnya hingga sempurna. Dalam hal ini, itu setara dengan mengatakan bahwa Fenghao memiliki kemungkinan menjadi seorang kaisar. Ketika dia memikirkan hal ini, Fengzentian tidak bisa menenangkan emosinya. Dia begitu bersemangat hingga tubuhnya mulai gemetar. Bisakah klan Feng menghasilkan kaisar kedua? Orang yang tercelah. Merasakan rasa sakit yang mematikan dari tinjunya, mata pria itu berkilat marah. Dia tidak bisa mengerti mengapa kekuatan Fenghao semakin kuat. Mungkinkah karena dia menahan kekuatannya? Permainan berakhir di sini. Melihat Fenghao yang menyerbu ke arahnya lagi, wajah pria itu menjadi dingin. Aura yang luas dan tak tertandingi keluar dari tubuhnya. Dia seperti dewa. Dengan membalikkan tangannya, dia membanting telapak tangannya ke arah Fenghao. Gemuruh. Seolah-olah langit dan bumi akan runtuh, ruang terdistorsi dan aura menakutkan tersapu. Telapak tangan raksasa dengan suara gemuruh menghantam wajah Fenghao. Angin palem sangat deras dan luas, menyebabkan Fenghao hampir mati lemas. Merusak. Angin tinju berubah dan sebilah pedang muncul di tangan Fenghao. Tanpa ragu, Fenghao menebas. Kaca. Bang. Bang. Telapak tangan raksasa itu menyerang dan bilah pedangnya hanya bersentuhan dengannya. Bilah yang tak terhentikan itu seperti pisau berkarat yang menebas baja. Itu langsung dirusak dan dimusnahkan. Telapak tangan raksasa itu membawa aura yang tak tertandingi dan langsung menghantam dada Fenghao. Dia seperti layang-layang yang talinya putus. Dia langsung ditampar. Darah segar muncrat dan dia terjatuh jauh. Dia berguling lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemuda yang terbaring di tanah dengan dadanya ambruk dan tubuhnya berlumuran darah, mata semua orang dipenuhi ketakutan dan keheranan yang mendalam. Pria misterius yang asal-usulnya tidak diketahui ini sebenarnya telah mengalahkan fisik keturunan Kaisar Klan Feng dengan tingkat kekuatan yang sama. 772 Sepengetahuan semua orang, fisik keturunan Kaisar adalah fisik nomor satu di dunia. Diberkahi dengan bakat luar biasa, mereka dapat mengendalikan kekuatan ekstrim dan tak tertandingi di dunia ini. Tapi sekarang, Fenghao telah dikalahkan dan pingsan dalam genangan darah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Serangan telapak tangan biasa, yang tampaknya tanpa menggunakan teknik bela diri apapun, telah menghancurkan seluruh pertahanannya. Kita harus tahu bahwa tebasan menusuk surga adalah senjata ilahi yang telah membunuh putra suci Nefrit saat dia membakar darah dewanya. Namun, sudah rusak begitu saja. Adegan itu sangat mengguncang jiwa semua orang. Sangat mengerikan. Siapa pria ini? Kenapa dia begitu kuat? Melihat sekelompok orang seperti mesias dengan senyum lembut di wajah mereka, alis semua orang berkerut. Terlalu menakutkan. Dia ternyata memiliki eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada fisik keturunan Kaisar. Seketika, status aliansi cahaya meroket di hati semua orang, melampaui empat keluarga besar kota Kekaisaran. Tiga keluarga besar lainnya di kota Kekaisaran, yang awalnya bergembira atas kemalangan mereka, sekarang memasang ekspresi serius, berapapun usia mereka. Ini karena bakat yang ditunjukkan oleh pria misterius ini melampaui mereka semua, menyebabkan mereka merasakan bahaya. Brengsek! Setelah terkejut sesaat, hati Feng Zhentian melonjak karena amarah. Auranya melonjak, tak terbatas dan tak terbatas, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Riak-riak yang terlihat muncul, dan ledakan terdengar tak henti-hentinya. Langit dan bumi menjadi pucat, seolah akhir dunia telah tiba. Tindakannya ini langsung menarik perhatian semua orang. Aura yang tak tertandingi itu menyebabkan hati semua orang bergetar. Dia benar-benar maju lagi. Ekspresi ketiga leluhur lainnya berubah, karena mereka merasakan gelombang energi dari tubuh Feng Zhentian yang bahkan lebih kuat dari mereka. Tubuh pemimpin aliansi cahaya memancarkan cahaya putih, wajahnya dingin dan tegas. Dia memandangnya dengan gugup, mencegahnya membunuh. Jika sesuatu terjadi pada pria misterius ini. Seolah mengingat sesuatu, tubuh pemimpin aliansi cahaya sedikit gemetar, punggungnya basah oleh keringat dingin. Auranya melonjak lagi, melawan Feng Zhentian dari jauh. Dia harus melindungi pria misterius ini. Namun, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah pria itu. Sebaliknya, sudut bibirnya melengkung membentuk lengkungan yang aneh. Penghinaan. Ejekan. Hah. Feng Zhentian mendengus marah saat ekspresi jijik melintas di matanya. Gelombang tekanan yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang, langsung menuju ke arah pemimpin Radiant Alliance. Dia telah menganggap Feng Hao sebagai harapan kebangkitan klan Feng, Kaisar Agung II. Bagaimana dia bisa mentolerir orang lain yang menyakitinya? Ketuk, ketuk, ketuk. Seolah-olah sembilan langit dan sepuluh bumi telah turun ke atasnya. Master Radiant Alliance segera mundur beberapa langkah dan wajahnya menjadi pucat. Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan. Sangat kuat. Hati semua orang bergetar, dan mereka diliputi keterkejutan. Klan Feng, keberadaan mengerikan dari era kuno, masih tetap ganas seperti biasanya. Cakar dan giginya masih setajam dulu, mampu mengobrak abrik semua musuh yang berani memprovokasinya. Pemimpin klan Feng, apakah kamu mengakui kekalahan? Ekspresi pemimpin aliansi berubah lagi dan lagi. Akhirnya, wajahnya menjadi gelap saat dia berteriak pada Feng Zhentian. Bajingan. Feng Zhentian meraung dengan marah. Matanya dipenuhi amarah saat dia mengangkat telapak tangannya. Langit bergetar dan aura mengerikan tersapu. Dia awalnya hendak menamparkan, tapi tiba-tiba dia berhenti. Ini karena Feng Hao, yang terbaring di genangan darah, sebenarnya berdiri dengan gemetar. Saat dia berhenti bergerak, semua orang mengikuti pandangannya dan melihat pemandangan ini. Pemuda itu bermandikan darah. Anehnya, dadanya yang awalnya patah telah sembuh, dan bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Jika bukan karena tubuhnya berlumuran darah, semua orang pasti mengira dia tidak pernah terluka. Mungkinkah dia juga seorang ahli pengobatan tingkat tinggi? Setiap orang yang hadir adalah orang yang pernah melihat adegan besar, jadi mereka langsung memikirkan kemungkinan ini. Hanya tabib tingkat tinggi, atau bahkan tabib tingkat surga, yang bisa pulih dari cedera serius dalam waktu sesingkat itu. Hai. Banyak orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Upacara pengobatan tingkat surga bukanlah sesuatu yang dapat diwariskan hanya karena seseorang memiliki tubuh ilahi atau tubuh keturunan kaisar. Tubuh keturunan kaisar yang memiliki upacara pengobatan tingkat surga. Memikirkannya saja sudah membuat semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Jika orang seperti itu tumbuh dewasa. Di kota kekaisaran, orang-orang dari tiga keluarga besar tidak bisa tidak berharap Feng Hao akan jatuh ke tangan pria misterius ini. Jika tidak, dengan bantuan ini, keluarga Feng akan menjadi ancaman besar. Bukan ini yang ingin mereka lihat. Mereka tidak mau menghadapi lawan sekuat itu. Namun, ketika mereka memikirkan pria misterius itu, akan lebih baik jika kedua belah pihak menderita. Energi macam apa itu? Ini adalah kedua kalinya Feng Hao menanyakan pertanyaan ini di dalam hatinya. Kali ini, dia merasakan kekuatan spesial dari tubuh pria misterius itu. Kejahatan. Tanpa disadari, dua kata ini muncul di hati Feng Hao. Energi itu tidak hanya melampaui kekuatan bintang-bintang, tetapi yang terpenting, ia memiliki atribut untuk menghancurkan pikiran seseorang. Itu benar. Ketika dia dipukul, pikiran Feng Hao mengalami pukulan keras. Itulah sebabnya dia dikalahkan begitu cepat. Jika bukan karena niat pertempuran abadi yang tak ada habisnya di tubuhnya, dia takut bahkan jika dia tidak mati di bawah telapak tangan itu, dia akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi eksistensi seperti sayuran. Berengsek. Feng Hao mengatupkan giginya, matanya menyemburkan api amarah. Energi semacam ini membuatnya merasa jijik, seperti sifat manusia yang secara naluriah menolak hal-hal kotor. Dia tidak mengerti mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu. Namun, dia ingin sekali menamparkan pria di depannya sampai mati. Dia terkejut, tetapi orang-orang dari Radiance Alliance dan pria misterius itu bahkan lebih terkejut. Mereka semua tahu jenis energi apa itu, dan mereka juga mengetahui atribut energi itu. Belum lagi orang-orang dengan level yang sama, bahkan mereka yang levelnya lebih tinggi pun tidak akan mampu menolaknya. Namun, pemuda ini menolaknya, dan dia tidak terluka. Kerusakan pada pikirannya bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan oleh ensiklopedia kedokteran. Bagaimana dia menolaknya? Mungkinkah dia mempunyai tingkat energi yang sama? Hati mereka dipenuhi kecurigaan, dan mata mereka dipenuhi keraguan mendalam. Surga membalik telapak tangan. Wajah Feng Hao menjadi dingin, dan aura di sekitar tubuhnya menjadi stabil. Telapak tangannya terus-menerus membentuk segel tangan yang rumit, membentuk susunan misterius. Berdengung. Petik 2. Ruangan itu berguncang, dan telapak tangan raksasa perlahan terbentuk. Kekuatan isap yang kuat meledak, menyerap semua jenis energi asal di dunia. Arrai roh tiran. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao membentuk susunan lain. Pada saat yang sama, dia mengulurkan dua jarinya, dan kekuatan bintang serta energi anggrek menyembur keluar, memasuki telapak tangan raksasa. 773. Gemuruh. Sebuah telapak tangan besar melayang di udara, bersinar terang. Saat ia bergoyang, udara di sekitarnya bergemuruh seperti guntur, mengejutkan semua orang. Menabrak. Petik 2. Dari segala arah, aliran Yuan Power berwarna-warni berkumpul seperti air pasang dan mengalir ke telapak tangan raksasa itu, menyebabkannya menjadi lebih kuat. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah dua aliran energi yang keluar dari sela-sela jari Feng Hao. Melihat dari jauh, semua orang bisa merasakan fluktuasi yang menakutkan. Dua kekuatan ekstrim. Bola mata semua orang akan keluar dari rongganya. Mata mereka dipenuhi keheranan seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Kekuatan yang bisa bertahan di Grey City pada dasarnya adalah kekuatan teratas di benua langit bela diri. Mereka telah melihat banyak hal, tetapi mereka belum pernah melihat hal seperti ini terjadi di depan mereka. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki dua kekuatan tertinggi? Di atas kota kekaisaran, patriar keluarga matahari berseru. Dia terus menggelengkan kepalanya seolah tidak mau mempercayai fakta yang ada di hadapannya. Situasi dua leluhur lainnya tidak jauh lebih baik darinya. Setelah pulih dari keterkejutannya, mereka melihat ke arah Feng Zhentian. Namun, pada saat ini, Feng Zhentian sama sekali tidak berpuas diri. Ekspresinya masih sangat muram, dan pandangannya tertuju pada alun-alun. Aura di sekitar tubuhnya memadat, seolah dia akan menyerang kapan saja. Pria misterius itu sangat menakutkan. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Feng Hao. Bahkan jika dia harus mengakui kekalahan dan meninggalkan panggung kota kekaisaran, dia harus menyelamatkan Feng Hao. Dia percaya bahwa selama pemuda ini ada di sini, klan Feng akan bangkit kembali suatu hari nanti. Segel Begitu terbentuk, Feng Hao tidak ragu-ragu dan segera membentuk segel tangan. Dengan membalikan tangannya, telapak tangan di langit menekan pria misterius itu. Ledakan Telapak tangan besar itu seperti gunung yang bergerak. Sepertinya itu bisa menjungkir balikan langit dan menjungkir balikan bumi, mengguncang jiwa manusia. Itu membawa suara yang memekakkan telinga saat turun dari langit. Perjuangan terakhir Ekspresi pria misterius itu tidak banyak berubah. Dia mengulurkan telapak tangannya dan sejumlah besar energi melonjak. Dia benar-benar meninju heaven overturning palem dengan tangan kosong. Ledakan Setelah terdengar suara ledakan, heaven flipping palem raksasa itu benar-benar hancur berkeping-keping oleh tinjunya. Angin kencang mendatangkan malapetaka, dan tanah tenggelam. Namun, ujung pakaian pria misterius itu pun tidak terangkat. Seluruh tubuhnya memancarkan gelombang cahaya, seolah-olah dia adalah dewa yang berjalan di dunia fana, mengabaikan segalanya. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Semua orang bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam heaven overturning palem print. Dua jenis kekuatan tertinggi dan lima jenis energi yuan langit dan bumi dihancurkan oleh tinjunya. Seberapa kuat dia? Tidak ada yang bisa tetap tenang. Bahkan empat klan besar di kota kekaisaran mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan yang menantang surga semacam ini telah melampaui jangkauan pemahaman mereka. Tidak ada yang mengerti mengapa keberadaan mengerikan seperti itu ada di Radiance Alliance. Bukankah ini berarti ada orang seperti dia di Radiance Alliance? Semua orang menggigil memikirkan hal itu. Jika ada, maka itu akan sangat menakutkan. Dia sendiri yang mampu menekan empat klan besar kota kekaisaran. Perasaan krisis muncul di hati keempat leluhur ketika mereka melihat senyuman lembut di wajah orang-orang dari Light. Mereka saling memandang dan sepertinya telah mencapai konsensus. Seperti yang diharapkan. Feng Hao sama sekali tidak terkejut saat melihat pria misterius itu menghancurkan cetakan telapak tangan yang menjungkir balikkan langit. Tangannya tidak berhenti dan terus membentuk segel tangan. Telapak tangan besar muncul satu demi satu dan jatuh ke arah pria misterius itu seperti hujan. Langit berguncang dan bumi bergetar. Suara gemuruh tidak berhenti. Energi pria misterius itu terlalu menakutkan. Itu bisa menghancurkan pikiran seseorang. Feng Hao menyerang dari jauh sambil memikirkan tindakan balasan. Sejauh ini, Feng Hao hanya bisa merasakan bahwa kekuatan niat bertarung dapat menahan energi semacam ini. Mari kita coba menggabungkan kekuatan niat bertarung. Dengan pemikiran, ketika cetakan telapak tangan yang membalikkan surga terbentuk, Feng Hao mengulurkan tiga jari dan tiga jenis energi yang berbeda memasuki cetakan telapak tangan yang membalikkan surga. Berdengung. Petik 2 Seketika, telapak tangan yang menyatu dengan tiga jenis kekuatan tertinggi bergetar hebat. Auranya meledak dan niat bertarung yang agung melonjak ke langit, menyebabkan penghalang di atasnya bergetar. Pada saat yang sama, lengan kilin Feng Hao juga terasa seperti sedang ditekan oleh gunung besar. Ia bergetar hebat, dan otot-ototnya membengkak seolah-olah akan meledak. Bahkan ada bekas darah yang muncul. Itu hanyalah satu lagi jenis kekuatan tertinggi. Dengan fisiknya saat ini dan lengan kilin, dia tidak tahan. Segel. Hati Feng Hao mencelos. Dengan ekspresi dingin, dia melantunkan suara dewa dan membentuk segel tangan. Telapak tangannya jatuh ke arah pria misterius itu. Konyol. Pria misterius itu tampaknya juga sangat kesal. Saat telapak tangan berjatuhan satu demi satu, dia menghancurkan semuanya. Kemudian, dia mendekati Feng Hao selangkah demi selangkah. Bang. Ledakan. Ketika Heaven Overturning Palem, yang merupakan kombinasi dari tiga jenis kekuatan tertinggi, turun, dia masih menghadapinya dengan tinju. Namun telapak tangan ini tidak pecah seperti sebelumnya. Tinjunya terasa seperti menabrak dinding besi halus, menyebabkan tinjunya terasa sakit. Di bawah tatapannya yang sedikit terkejut, telapak tangan itu menamparnya. Dengan suara keras, dia tenggelam ke dalam tanah dan menghilang tanpa jejak. Di arena, ada cetakan telapak tangan hitam pekat tanpa dasar. Situasi seperti itu mengejutkan semua orang. Mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi, terutama orang-orang dari Radiance Alliance. Senyuman di wajah mereka langsung membeku. Masing-masing dari mereka tampak seperti ketakutan dan mata mereka dipenuhi keheranan yang mendalam. Hanya merekalah yang mengetahui latar belakang pria misterius itu. Mereka mengetahui kekuatannya dengan sangat baik. Jadi ketika mereka melihat pria misterius itu ditampar ke tanah, mereka tidak bisa menerima apa yang telah terjadi. Mustahil. Pemimpin aliansi dari Radiance Alliance berseru kaget. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan ketenangannya. Saat ini, dia tidak lagi memiliki citra penyelamat. Sebaliknya, dia malah panik. Auranya melonjak seolah ingin menyerang. Ketika tekanan besar dan tak tertandingi menimpannya, dia berhenti bergerak. Gemuruh. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi datang dari dalam tanah. Tanah bergetar hebat. Dengan lubang yang dalam sebagai pusatnya, retakan mengerikan menyebar ke segala arah dan menutupi seluruh area. Sepertinya makhluk ganas tak dikenal akan segera lahir. Surga membalikkan cetakan telapak tangan. Tanpa ragu sedikit pun, Feng Hao memadatkan telapak tangan yang membalikkan langit sekali lagi. Ketiga jenis kekuatan tertinggi bergabung menjadi satu, dan telapak tangan yang dipenuhi dengan niat bertarung muncul sekali lagi. 774. Gemuruh. Dengan aura yang sangat luas, pria misterius itu perlahan melayang dari tanah. Tanah di sekitarnya retak terbuka dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Namun, tidak ada satupun batu yang bisa mendekati tubuhnya. Ketika mereka masih berada setengah meter darinya, mereka dipelintir menjadi ketiadaan oleh kekuatan tak terlihat. Ledakan. Saat ini, dia tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Sebaliknya, wajahnya dingin dan matanya menyemburkan api. Dia telah berubah dari penyelamat menjadi dewa yang mengamuk. Status apa yang dia miliki. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia dipermalukan di depan banyak orang di tempat seperti itu. Membunuh. Saat dia melihat pemuda tampan yang berdiri tidak terlalu jauh, matanya menunjukkan niat membunuh yang tidak bisa dia sembunyikan. Hanya darah segar yang bisa menenangkan amarah di hatinya. Segel. Suara dingin terdengar. Dia sedikit terkejut, dan kemudian dia melihat tangan dewa dengan niat bertarung yang tinggi menghantam kepalanya. Merusak. Tindakan seperti itu tidak diragukan lagi menambah sesendok minyak ke dalam kemarahannya, menyebabkan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Suara marah pria itu bergema di area tersebut seperti auman binatang buas. Itu sangat kejam dan mematikan. Aura di sekitar tubuhnya kuat dan mengguncang ruangan. Salah satu lengannya dipenuhi kekuatan ilahi yang tak terbatas. Dia mengangkat tinjunya dan memukulnya lagi. Gemuruh. Ledakan keras tiba-tiba meletus, menimbulkan gelombang yang terlihat dengan mata telanjang. Tangan raksasa itu sekali lagi dihancurkan olehnya. Namun, semua orang dapat melihat bahwa tinjunya juga bergetar hebat beberapa kali. Tubuhnya juga telah ditekan oleh kekuatan yang sangat besar, dan dia hanya berhasil menstabilkan tubuhnya setelah mundur tujuh hingga delapan langkah besar. Wajahnya berwarna hijau dan merah, dan berfluktuasi tanpa batas. Dia dipaksa kembali lagi. Anehnya, matanya berubah menjadi hitam pekat dalam sekejap, tanpa sedikitpun cahaya. Telapak tangan membalik langit. Melihat pemandangan ini, mata Feng Hao sedikit bergetar. Namun, tangannya tidak berhenti. Telapak tangan lainnya dipadatkan dan dihancurkan dengan suara siulan. Kamu sudah selesai bermain, kan? Suara mengerikan keluar dari mulut pria misterius itu. Wajahnya agak mengerikan dan menakutkan, seolah-olah dia adalah iblis dari jurang maut. Sangat menakutkan. Pemusnahan jiwa. Dia mengeluarkan suara yang sangat suram, seperti auman rendah setan. Aura yang sangat jahat muncul dari tubuhnya. Warnanya hitam pekat, seperti tinta. Itu kebalikan dari sikap cemerlang yang dia tunjukkan sebelumnya. Entah kenapa, ketika semua orang melihat ini, mereka merasa jijik, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menjijikan. Beberapa generasi muda yang lebih lemah bahkan mulai muntah-muntah. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit dan basah oleh keringat dingin. Sebaliknya, orang-orang dari Radiance Alliance tampak seperti baru saja melihat dewa. Mata mereka dipenuhi gairah dan rasa hormat, dan wajah mereka dipenuhi kegilaan. Jika bukan karena situasi ini, mereka akan berlutut dan memujanya. Cek-cek. Energi seperti tinta ini dipenuhi dengan kemampuan korosif yang kuat. Lubang-lubang dalam muncul di tanah di sekitarnya, dan bahkan perlahan-lahan terkorosi. Pria misterius itu mengangkat tinjunya yang hitam pekat dan menghantamkannya lagi ke tangan yang turun. Peng-peng. Cek-cek. Setelah suara teredam, suara, tes-tes, yang sangat menjijikan terdengar lagi. Itu benar. Energi hitam pekat itu benar-benar merusak tangan. Itu seperti belalang yang melewati wilayah Radiance Alliance. Ia langsung menggerogoti tangan, mengubahnya menjadi ketiadaan. Bagaimana ini mungkin? Hampir semua bola mata hampir lepas dari rongganya. Mata mereka dipenuhi keheranan. Energi macam apa itu? Di kota kekaisaran, mata keempat pemimpin klan tertuju pada pria misterius itu. Fluktuasi energi menyebabkan mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Energi hitam pekatnya mampu merusak tangan, yang berarti kekuatan-kekuatannya lebih kuat dari tangan yang dibentuk oleh perpaduan tiga jenis kekuatan tertinggi. Tentu saja, kekuatan kemauan pertempuran saat ini tidak dapat dianggap sebagai kekuatan tertinggi. Lagi pula, belum pernah ada kaisar agung tertinggi di jalur kehendak pertempuran. Namun, kehendak pertempuran yang diringkas Fenghou menjadi bentuk material sebanding dengan kekuatan ilahi biasa. Cek! Memikirkan hal itu, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Energi yang membuat mereka merasa menjijikan begitu kuat hingga melampaui pemahaman mereka. Itu membuat mereka merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Saat itu, wajah generasi muda semuanya pucat. Melihat Fenghou yang terus-menerus membentuk segel tangan, mereka tidak bisa menahan rasa kagum padanya. Jika ada di antara mereka yang menghadapi lawan yang begitu kejam, mereka pasti tidak memiliki battle wheel. Pada dasarnya, mereka akan menyerah. Namun, pada saat itu, kinerja Fenghou justru kebalikan dari apa yang mereka harapkan. Kehendak pertempurannya melonjak dan dia seperti dewa perang perkasa yang tidak kenal takut. Dia telah melakukan sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan. Meskipun mereka sangat tidak mau mengakuinya, mereka semua memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Pemuda ini lebih kuat dari mereka. Pemusnahan dunia. Raungan rendah seperti iblis keluar dari neraka. Saat itu sedingin es dan sangat dingin. Dalam sekejap, energi hitam pekat di sekitar tubuh pria misterius itu tiba-tiba melonjak. Tangan seperti iblis diaglomerasi dan langsung bertemu dengan telapak tangan yang ditampar. Peng-peng. Dengan suara teredam, sky flipping palem langsung dihancurkan oleh telapak tangan iblis. Itu terkorosi dan dimusnahkan, tidak meninggalkan jejak. Boom-boom-boom. Pria misterius itu membentuk segel tangan dalam energi hitam pekat. Tangan besar itu melebar dan memanjang tanpa batas, langsung menghantam Fenghou di kejauhan. Segel. Sky flipping palem bertemu dengannya, tapi itu hanya menyebabkannya melambat sesaat. Kekuatan iblis melonjak dan menutupi langit saat menekan Fenghou. Boom-boom. Setelah suara ledakan, tanah bergelombang keras seperti gelombang yang bergulung. Jejak telapak tangan tanpa dasar muncul di tempat Fenghou berdiri. Apakah dia mati? Melihat lubang yang dalam, jantung semua orang berdetak kencang. Pemuda tak tertandingi yang bisa dengan mudah membunuh fisik ilahi telah terjatuh begitu saja. Segala macam ekspresi muncul di tempat kejadian. Semua orang dari Radiance Alliance memiliki senyum santai di wajah mereka, seolah hasilnya sudah diputuskan. Namun, alis pria misterius itu sedikit menyatu. Pada saat itu, dia sepertinya telah melihat pemuda itu menghilang ke udara. Lenyap. Tiga pemimpin klan kota kekaisaran, yang telah memperhatikan Fenghou, tercengang. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami melihat apa yang terjadi pada saat itu juga. Mereka tidak mengerti mengapa dia menghilang. Pembunuhan yang menghancurkan langit. Fenghou tiba-tiba muncul sepuluh meter di belakang pria misterius itu. Wajahnya dingin dan matanya tajam. Dia memegang pedang yang terbentuk dari kondensasi tiga jenis kekuatan tertinggi di tangannya dan langsung menebas punggung pria itu. Tujuh ratus tujuh puluh lima. Astaga. Bilahnya, yang membawa semangat juang yang besar dan tak tertandingi, menembus kegelapan dan menebas punggung pria misterius itu. Seketika, tinta berceceran dan cairan hitam pekat berceceran di mana-mana. Ketika mendarat di tanah, ia menimbulkan korosi pada lubang tanpa dasar dan mengeluarkan asap hitam samar. Itu sangat menjijikan. Darah berwarna hitam. Fenghou sedikit terkejut dan sedikit keheranan muncul di matanya. Dia tidak mengerti mengapa darah pria misterius ini tidak berwarna merah melainkan hitam. Terlebih lagi, ia mengandung kemampuan korosif yang kuat. Bagaimana tubuhnya bisa menahan keberadaan darah seperti itu? Namun, kemunculannya yang tiba-tiba dan serangannya yang tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Semua orang tidak mengerti bagaimana tepatnya dia muncul di sini. Oh tidak, dia punya bakat spasial. Di pihak Radiance Alliance, ekspresi putra suci B memang berubah saat dia berseru. Apa, bakat spasial? Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan heran, termasuk pemimpin Radiance Alliance. Semua orang tahu bahwa hanya Azure Dragon yang memiliki bakat spasial. Oleh karena itu, ketika putra suci B memang mengatakan bahwa Fenghou memiliki bakat spasial, semua orang langsung curiga. Namun, tidak ada penjelasan lain atas apa yang terjadi di depan mata mereka selain Void Reading. Menghilang ke udara tipis dan muncul dari udara tipis, menghindari pandangan semua orang, ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai kecepatan. Bakat spasial Semua orang di kota Kekaisaran, selain Feng Zhentian, termasuk orang-orang dari keluarga Feng, mengungkapkan ekspresi sangat terkejut. Seorang Marsial Reveret bisa berjalan di udara tipis. Memikirkan hal ini, hati semua orang bergetar. Azure Dragon mengandalkan bakat spasial untuk mengabaikan semua ahli di dunia dan menduduki peringkat di antara lima binatang ganas besar. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa bakat spasialnya menantang surga. Namun, saat ini, bakat yang menantang surga telah muncul di tubuh seorang pemuda manusia. Hal ini menyebabkan semua orang tidak dapat bereaksi tepat waktu ketika mereka menatap Feng Hao dengan takjub. Mengaum Raungan marah terdengar dari mulut pria misterius itu. Suaranya terdengar seperti berasal dari jurang, dan sangat menakutkan. Dia berdiri di sana, dan luka di punggungnya sudah berkeropeng. Namun, pakaian compang kemping di punggungnya dan lubang kecil di tanah tidak jauh darinya mengingatkan semua orang bahwa dia pernah terluka. Matanya hitam pekat, tanpa kilau sedikit pun. Wajahnya terlihat agak garang dan menakutkan. Tubuhnya gemetar, dan gelombang energi hitam pekat melonjak seperti air pasang. Ruang di sekitarnya meledak dengan suara mendesis yang menusuk telinga, seolah-olah juga sedang terkorosi. Itu sangat menakutkan dan membuat orang merasa takut. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Wajahnya dengan cepat bergerak-gerak, tampak sangat menyeramkan. Dia terus-menerus meraung, berbalik, dan mengulurkan tangan iblis hitam pekat, langsung meraih Feng Hao. Astaga! Sambil berpikir, Feng Hao menggeser kakinya dan muncul seratus meter jauhnya, menghindari serangan diam-diam yang fatal. Itu memang bakat spasial. Sebelumnya tidak banyak orang yang melihatnya dengan jelas, namun kali ini lebih dari 80% masyarakat melihatnya dengan jelas. Memang benar, itu adalah langkah menginjak kekosongan. Hai! Melihat pemuda yang muncul dan menghilang secara misterius di alun-alun tanpa meninggalkan jejak, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan yang dalam. Ketika Feng Zhentian melihat bahwa Feng Hao masih mampu mengeksekusi tebasan menusuk langit dengan terampil dan mudah, Feng Zhentian akhirnya sedikit santai. Gemuruh! 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 Di alun-alun, ledakan terdengar terus-menerus. Potongan tanah meledak, dan debu beterbangan kemana-mana. Retakan yang mengerikan menyebar ke segala arah, menutupi seluruh area. Benar-benar berantakan, dengan pecahan batu dan lumpur di mana-mana. Sial! Apakah kamu tikus? Jika kamu punya nyali, berhenti dan terima seranganku. Setelah berulang kali gagal melakukan apapun pada Feng Hao, pria misterius itu meraung lagi dan lagi, dan wajahnya menjadi semakin ganas dan menakutkan. Astaga! Feng Hao muncul dalam sekejap, memegang pedang di tangannya. Tanpa ragu, dia menebas sisi pria misterius itu. Tunggu sampai kamu bisa mengikutiku. Saat ini kamu tidak memenuhi syarat. Suara mengejek keluar dari mulut Feng Hao. Dia sangat marah hingga mengamuk, seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya. Dalam sekejap, seluruh alun-alun berada dalam masalah, langsung tenggelam seperti jurang. Jika bukan karena penghalang di sekitarnya yang menghalangi segalanya, separuh kota Grace akan berubah menjadi reruntuhan. Meski begitu, semua orang kaget. Siapa dia? Semua orang pasti curiga. Pria misterius itu kini memasang ekspresi galak, tidak berbeda dengan iblis dari neraka. Itu benar-benar berbeda dari sikapnya yang lembut sebelumnya. Dia bukanlah penyelamat, tapi binatang buas. Apakah orang seperti ini benar-benar anggota Radiance Alliance? Melihat anggota Radiance Alliance yang kehilangan ketenangannya, semua orang terkejut. Mungkinkah orang-orang yang memakai topeng penyelamat ini sebenarnya adalah binatang buas di tulang mereka? Sangat sulit untuk mengatakan. Apa menurutmu aku tidak punya cara lain? Setelah beberapa waktu, pria misterius itu tiba-tiba menjadi tenang. Matanya hitam pekat saat dia menatap Feng Hao di kejauhan. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Teguk, teguk. Bola energi hitam pekat menyembur keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah, mencoba menutupi seluruh kotak. Tindakan seperti itu langsung menyebabkan ekspresi Feng Hao berubah dan menjadi jelek. Jenis energi yang sangat jahat dan menjijikan ini bahkan dapat merusak telapak tangan penggulingan surga, yang merupakan perpaduan tiga kekuatan utama. Feng Hao tidak berpikir bahwa tubuhnya dapat menahan korosi semacam ini. Tidak baik. Di atas kota Kaisar, Feng Zhentian berseru kaget. Ekspresi santainya sekali lagi menjadi gelap. Saat dia hendak membantu, dia melihat Feng Hao, yang awalnya panik, telah kembali tenang. Aduh. Dengan membalikan tangannya, Feng Hao mengeluarkan piring bundar yang bersinar terang. Di atas piring bundar tersebut terdapat banyak pola rumit yang bersinar terang, beriak dengan pesona yang tak terlukiskan yang mampu melahap jiwa seseorang. Di sekelilingnya, ada seekor naga besar melingkarinya. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang, seolah-olah hendak terbang ke langit. Mengaum. Dengan satu pemikiran dari Feng Hao, pola di piring bundar menyala satu persatu. Cahaya mengalir di dalamnya, berkedip-kedip dan bergerak. Semuanya terkondensasi menjadi tubuh naga besar di samping piring bundar. Seketika, auman naga mengguncang sembilan langit. Seekor naga besar membubung dari piring bundar. Di bawah kendali Feng Hao, itu menyelimuti tubuhnya. Ketika energi hitam pekat menyerang, naga besar itu membuka mulutnya dan menelan energi hitam pekat itu seperti ikan paus yang menghisap air. 776. Di Grey City, tidak ada kebisingan saat ini. Sebaliknya, yang terdengar hanyalah guntur yang teredam dan suara yang memekatkan telinga. Semua orang dengan gugup memperhatikan situasi di alun-alun. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kabut tebal melonjak dan berwarna hitam pekat seperti tinta. Seolah-olah awan gelap sedang bergejolak, dan sepertinya ada puluhan ribu bayangan setan bergerak di dalamnya. Kemana pun ia lewat, suara-suara memuakkan bergema di sekitarnya, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Mengaum. Tiba-tiba, seekor naga yang cemerlang melompat keluar dari kabut hitam. Seluruh tubuhnya sangat cemerlang, dipenuhi dengan sinar cahaya berwarna-warni. Itu seperti naga ilahi, mengintimidasi hati orang-orang. Energi gelap gulita di sekitarnya sebenarnya tidak bisa mendekati tubuhnya. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan panjang. Sepasang mata naganya benar-benar transparan. Ia membuka mulutnya yang jahat, dan kabut hitam di sekitarnya memasuki mulutnya seperti kolom air. Namun, dengan sangat cepat, situasinya berubah. Mengaum. Naga ilahi yang besar itu mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Tampaknya sangat marah, dan aura besar keluar dari tubuhnya, menghancurkan energi hitam pekat di sekitarnya dan memperlihatkan ruang kosong. Naga ilahi yang besar itu mengangkat kepalanya dan meraung, mengeluarkan energi hitam dari mulutnya. Itu benar-benar memuntahkan semua energi hitam yang baru saja diserapnya, dan bahkan ada rasa jijik seperti manusia di wajah naga itu. Apa yang sedang terjadi? Merasakan segel naga langit yang memangsa bergetar hebat di tangannya, Feng Hao bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, terutama ketika dia melihat naga itu memuntahkan energi hitam. Di tanah terlarang Beimang, dia mendengar pria parubaya misterius berkata bahwa segel naga langit yang memangsa dapat menelan semua jenis energi di dunia untuk digunakan sendiri, dan juga dapat berevolusi. Memang benar demikian, di tanah terlarang Beimang, segel naga pemakan langit juga bisa melahap energi racun yang sangat besar. Di puncak esensi kaisar, ia juga bisa melahap kekuatan bintang-bintang. Namun, dalam menghadapi energi gelap gulita ini, ia tidak mau menerimanya. Ya, bukan karena ia tidak bisa menelannya. Feng Hao merasa bahwa segel naga langit yang memakan memberinya perasaan jahat. Tampaknya ia sangat menjijikan dan muak dengan energi gelap semacam ini. Energi macam apa ini? Feng Hao menyipitkan matanya saat melihat energi yang menyelimuti langit. Perasaannya terhadap energi ini persis sama dengan perasaan segel naga pemakan surga. Dia tidak mengerti mengapa energi semacam ini membuatnya merasa seperti ini. Mungkinkah energi hitam ini bukan milik berbagai energi di dunia ini? Hati Feng Hao bergetar ketika pikiran seperti itu tiba-tiba terlintas di benaknya. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa dia membuat dugaan seperti itu. Mungkin itu naluri. Melolong. Petik 2 Saat Yefutian merasa bingung, naga raksasa itu mengamuk. Ia sangat muak dengan energi semacam ini dan tentu saja tidak akan membiarkan energi semacam ini ada dalam jangkauan penglihatannya. Ia membuka mulutnya dan meraung. Aura besar mengembun dan menyebar, dan energi cemerlang keluar dari mulutnya. Itu menyapu seluruh kotak dan menekan lapisan energi gelap. Seketika, awan di alun-alun bergejolak. Dua jenis energi berbeda berbenturan di alun-alun, membentuk adegan tarik-menarik. Guntur bergemuruh dan angin kencang bertiup. Situasi di alun-alun itu seperti akhir dunia. Bahkan penghalang di sekitar alun-alun pun terlihat beriak. Itu adalah senjata roh spiritual. Seseorang di tempat kejadian mengenali asal-usul naga ilahi dan langsung berseru. Melihat piring bundar yang mempesona di tangan Feng Hao, mata mereka dipenuhi gairah. Di era di mana senjata suci hampir punah, senjata roh mewakili puncaknya. Selain itu, itu tidak berarti bahwa seseorang dapat memiliki senjata roh hanya karena mereka memiliki bahan untuk menempanya. Mereka masih perlu menemukan Master Blacksmith. Hal ini membuat semua orang sekali lagi menghela nafas pada warisan klan Feng. Seorang murid muda sudah bisa memiliki senjata roh. Namun, ketika mereka memikirkan bakat yang ditunjukkan Feng Hao, mereka mengerti. Murid berbakat seperti ini sudah memenuhi syarat untuk memiliki senjata roh. Semua orang merasa lega, tapi Feng Zhentian bingung. Dia sangat jelas tentang kepemilikan senjata roh klannya. Terlebih lagi, tidak ada senjata roh seperti segel naga pemakan surga ini. Terlebih lagi, ketika dia dengan hati-hati memeriksa pola pada pelat bundar, ada gelombang kekuatan melahap yang melonjak, seolah ingin melahap pikirannya. Kesempatan yang luar biasa. Ketika dia memikirkan latar belakang Feng Hao, Feng Zhentian tidak bisa menahan nafas. Pemuda ini telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Saat ini, dia hampir mati rasa. Sialan, benda apa itu sebenarnya? Di dalam energi gelap gulita, Ria Misterius itu mengertakan giginya begitu keras hingga hampir patah. Melihat naga dewa yang perkasa, matanya yang hitam pekat terbakar amarah. Dia telah gagal berkali-kali. Bahkan seorang murid dari tempat sekecil itu pun bisa membuatnya menderita. Dia merasa telah kehilangan seluruh wajahnya dan harga dirinya yang arogan telah mengalami pukulan yang serius. Apalagi saat ini, ia sudah menggunakan kartu asnya, namun masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini membuatnya semakin marah. Jika bukan karena alasan tertentu dia harus mempertimbangkan sesuatu, dia benar-benar ingin membunuh pemuda di depannya yang telah mempermalukannya. Itu hanya senjata roh. Apa menurutmu aku tidak memilikinya? Dia menggeram dan mengulurkan tangannya. Bendera hitam pekat muncul di tangannya. Cahaya hitam di matanya menjadi lebih intens dan dia melontarkan beberapa mantra yang tidak bisa dimengerti. Bendera berkibar dan energi hitam di sekitarnya perlahan berkumpul, membentuk gambaran iblis yang ganas dan menakutkan dari neraka. Penampilannya yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya sungguh menakutkan dan menakutkan. Mengaum. Saat pria misterius itu terus mengibarkan benderanya, iblis raksasa itu mengeluarkan geraman pelan. Ia mengulurkan dua lengannya yang tebal dan menghantam naga dewa yang melayang di udara, seolah ingin menghancurkan naga dewa itu menjadi berkeping-keping. Aura ganas memenuhi seluruh area. Mengaum. Melihat hal tersebut, sang naga langsung meraum marah. Tanda pada segel naga langit yang memakan menyala satu per satu, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Tubuh naga itu menjulur lagi, dan ia mengulurkan cakarnya yang kuat, langsung meraih kepala iblis itu. Kekuatan ilahinya tidak terbatas, dan auranya sangat agung. Ledakan. Tangan besar dan cakar tajam itu bertabrakan dengan keras, dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Naga ilahi menunjukkan kekuatannya, dan lengan tebal iblis itu langsung hancur di tempat. Energi gelap gulita meluncur dengan hebat, tetapi naga ilahi tidak berhenti. Matanya melebar, dan sekali lagi ia mengulurkan cakarnya untuk menangkap iblis tak bersenjata itu, langsung menghancurkan kepala menjijikan itu dan memusnahkannya. Ledakan. Kepala iblis itu hancur, dan tubuh besarnya segera meledak dengan suara keras. Awan jamur besar muncul, dan angin kencang menyapu ke segala arah, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Feng Hao memperketat perlindungan tubuh naga ilahi, dan seperti batu keras kepala di arus deras, dia berdiri di sana, tak bergerak. Ledakan. 777 Gemuruh. Seolah-olah ini adalah akhir dunia, alun-alun Grace City bergetar hebat. Jika bukan karena penindasan penghalang tersebut, setengah dari kota Grace akan dimusnahkan. Meski begitu, semua orang masih bisa merasakan getaran di tanah. Bahkan banyak tempat yang retak hingga tidak terlihat. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Cici. Energi yang dapat dengan mudah membunuh Marsial Honorable Puncak dalam hitungan detik menyapu dengan liar, membentuk angin puyuh yang dahsyat. Tanah datar sudah lama berubah menjadi reruntuhan. Penghalang di sekitar alun-alun juga memiliki riak yang dapat dilihat dengan mata telanjang, seolah-olah tidak dapat menahan energi dan hampir hancur. Setelah sekian lama, jamuan makan perlahan berakhir. Desis. Petik 2. Situasi di alun-alun menyebabkan pupil semua orang membesar tanpa sadar. Mata mereka melebar dan mereka menghirup udara dingin. Feng Hao sedang berdiri di sana dengan seekor naga besar berputar di sekelilingnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan angin kencang di sekitarnya tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Sebaliknya, pria misterius yang kuat itu saat ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia berada di tengah-tengah iblis jahat. Ketika kepala iblis jahat itu dihancurkan, dialah yang pertama terkena dampaknya dan tidak dapat membela diri sama sekali. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan pakaiannya robek. Mata hitamnya merah dan ada noda darah hitam pekat di sudut mulutnya. Penampilannya saat ini tidak berbeda dengan seorang pengemis yang sudah beberapa hari tidak tidur. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, orang-orang dari Radians Alliance semuanya tercengang. Mereka tampak linglung seolah tidak dapat menemukan pilar penyangga. Situasinya sangat aneh. Besar. Di atas kota kekaisaran, mata Feng Zhentian memancarkan cahaya ilahi saat dia bersorak dengan keras. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan para murid keluarga Feng sangat bersemangat. Bahkan orang sekuat itu pun tidak bisa menandingi pemuda ini. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kejamnya pemuda ini. Orang-orang dari tiga keluarga lainnya agak rumit. Mereka dapat dengan jelas melihat situasi di alun-alun. Jika keluarga Feng bisa mendapatkan bantuan ini, niscaya itu seperti menambahkan sayap pada harimau dan posisi mereka akan dalam bahaya. Gemuruh. Petik 2 Alun-alun itu jelas tenang dan tenteram, namun serangkaian gemuruh yang mengguncang surga tiba-tiba bergema. Retakan menyebar dan tanah runtuh. Orang yang menjadi pusat semua ini adalah pria misterius itu. Tubuhnya sedikit gemetar, dan garis-garis merah darah muncul di matanya yang hitam pekat. Aura ganas menyebar tanpa henti, menyapu ke segala arah. Dia seperti iblis dari neraka, ganas dan menakutkan. Tidak bisa dimaafkan. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Setelah mengalami pukulan yang begitu besar, pria misterius itu benar-benar kehilangan akal sehatnya. Aura yang kuat meledak dari tubuhnya, secara langsung melampaui pangkat Marsial Honor dan mencapai pangkat Marsial King. Dia sebenarnya menggunakan teknik rahasia untuk menekan budidayanya. Aku ingin kamu mati. Dia menengadah ke langit dan meraung. Dia seperti raja iblis gila, tanpa kemanusiaan, hanya niat membunuh yang gila. Gelombang aura yang lebih tirani menyapu, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Tekanan besar memenuhi seluruh alun-alun, menyebabkan tanah di sekitarnya runtuh dan penghalang bergetar. Tampaknya ruang ini tidak mampu lagi menahan keberadaannya. Kamu tidak memenuhi syarat. Di bawah perlindungan naga raksasa, Feng Hao tidak terpengaruh sama sekali. Matanya sedikit menyipit dan dia mengeluarkan suara yang menusuk tulang. Pria misterius ini lebih kuat dari yang dia duga. Dia memang tidak mampu bersaing dengannya sekarang, tapi dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa melampaui pria misterius ini. Dia adalah master seni bela diri Void, bagaimana dia bisa lebih lemah dari yang lain. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Pria misterius itu sangat marah, dan auranya meledak. Dia langsung menerobos alam Ren dan mencapai alam pengawas. Apalagi terus naik dan tidak berhenti. Gelombang energi yang bahkan lebih gelap dari sebelumnya keluar dari tubuhnya. Itu sangat menjijikan, dan ruang di sekitarnya terkorosi dengan suara mendesis yang menusuk telinga. Oh tidak. Setelah melihat ini, pemimpin aliansi dari aliansi cahaya berteriak pelan dan kepanikan muncul di matanya. Dia segera menarik auranya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Aduh. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam pekat dan tak terbatas terbelah di langit biru, memperlihatkan ruang cahaya yang mengalir. Ini bukan tempat di mana kamu seharusnya berada. Sebuah suara yang dalam datang dari celah tersebut, dan kekuatan isap yang besar dan tak tertandingi melewati penghalang di alun-alun dan langsung turun ke kepala pria misterius, yang telah kehilangan akal sehatnya. Perasaan tidak mampu mengendalikan diri membuatnya sadar. Melihat pemuda tampan yang tersenyum padanya di bawah, jejak kengganan muncul di matanya. Kecuali kamu bersembunyi di tempat terkutuk ini selama sisa hidupmu, aku pasti akan membunuhmu. Setelah meninggalkan kata-kata yang dipenuhi dengan kebencian, dia benar-benar tersedot ke dalam ruang cahaya yang mengalir. Tak lama kemudian, semuanya kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Semua orang tercengang ketika mereka berdiri di tempat, menatap langit biru gelap dengan linglung. Mereka tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Huff, aku juga. Melihat langit biru, cahaya tajam melintas di mata Feng Hao. Dia sengaja memprovokasi pria ini karena dia benar-benar terlalu kuat, melampaui akal sehat. Hal ini menyebabkan Feng Hao mengingat dua orang yang ditemuinya di makam kuno Heaven Battle. Mereka berdua sangat kuat, tetapi setelah mereka mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka dibawa pergi oleh orang tak dikenal. Oleh karena itu, Feng Hao sengaja melakukan ini. Dia merasa tidak berdaya karena dia tidak bisa mengalahkan pria ini saat ini. Siapa orang itu? Setiap orang, termasuk empat pemimpin klan di kota Kekaisaran, memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Namun, setelah beberapa saat, mereka mengingat kata-kata yang telah diucapkan. Ini bukan tempat di mana kamu seharusnya berada. Dalam sekejap, tubuh keempat pemimpin klan bergetar, dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Sebagai penguasa kota Kekaisaran, mereka mengetahui lebih banyak rahasia daripada orang biasa. Kata-kata itu segera membuat mereka memikirkan suatu tempat. Dunia purba. Seketika, jejak pucat melintas di wajah mereka saat mereka melihat ke arah Kam Radiance Alliance. Mungkinkah Radiance Alliance yang tidak diketahui sebenarnya berasal dari dunia primordial? Saat memikirkan hal ini, mau tak mau mereka merasakan gelombang udara dingin di hati mereka. Tidak heran Radiance Alliance begitu murah hati, menggunakan kristal spiritual seolah-olah itu adalah kristal bela diri. Fondasi mereka sebenarnya berasal dari dunia primordial. Namun, ketika mereka memikirkan sebuah perjanjian, hati mereka sedikit tenang. Kekuatan utama dunia primordial tidak diizinkan memasuki benua langit bela diri, kecuali mereka adalah penduduk asli benua langit bela diri. Saat ini, mereka sangat bingung. Mengapa orang yang berbicara hanya mengambil pria misterius itu dan tidak peduli dengan orang-orang di Radiance Alliance. 778 Karena kejadian yang aneh ini, seluruh kota Grace menjadi gempar. Mata semua orang tertuju pada Light Camp. Beberapa orang sepertinya telah menebak sesuatu dan ekspresi mereka berubah drastis. Mata mereka bahkan dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, tidak penting lagi apakah orang-orang aliansi cahaya berasal dari dunia primordial. Yang penting adalah aliansi cahaya mendapat dukungan dari dunia primordial. Hanya dengan titik ini saja sudah memungkinkan mereka untuk memiliki fondasi yang bahkan keluarga kota kekaisaran pun tidak bisa menandinginya. Hal ini membuat ekspresi keempat leluhur menjadi jelek. Mereka saling melirik dan memperhatikan tatapan aneh di mata masing-masing. Meski mereka sudah berada di puncak benua langit bela diri, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang bisa membangun pijakan di dunia primordial. Ini karena jika mereka bisa membangun pijakan di dunia primordial, mereka tidak akan tinggal di benua langit bela diri. Berikutnya Suara dingin Feng Hao terdengar dari mulutnya sekali lagi. Suaranya bergema di seluruh area, menyebabkan wajah orang-orang di light game berubah. Setelah dua pertarungan tersebut, posisi pemuda ini di hati semua orang meningkat dengan suara, suwa-sua. Apalagi konfrontasinya dengan pria misterius itu membuat hati orang bergetar. Saat ini, tidak satupun dari delapan orang yang tersisa berani melangkah maju dan menyatakan perang. Mereka takut dan tidak sanggup kehilangan muka. Melihat ekspresi wajah delapan orang itu, wajah pemimpin aliansi cahaya berubah pucat. Matanya berkedip, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu bahwa Feng Hao, yang bisa melawan pria misterius itu, memang bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan oleh orang-orang ini. Haha! Tawa terdengar dari kota kekaisaran dan bergema di seluruh area. Pemimpin aliansi cahaya, ada apa? Apakah kamu tidak berani menerima tantangan ini? Kata-kata ini membuat wajah pemimpin aliansi cahaya berkedut sekali lagi. Dia memaksakan senyum dan berkata, Patriark Feng, kami akan menganggap putaran pertama ini sebagai kekalahan kami. Masuk akal baginya untuk mengakui kekalahan, dan tidak ada yang terkejut. Semuanya memandang pemuda tampan itu dengan ekspresi rumit. Keluarga Feng, yang tampaknya telah menurun, sebenarnya masih tetap tajam. Pemuda di depan mereka ini pasti akan menjadi eksistensi yang sangat menakutkan setelah dia dewasa. Semua orang percaya ini tanpa keraguan. Astaga! Feng Hao dengan acuh-ta'acuh melirik mereka delapan. Langkah kakinya bergerak saat dia melayang ke udara dan mendarat di samping Feng Zhentian. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Pemimpin klan, Feng Hao cukup beruntung tidak mengecewakanmu. Kerja bagus. Layak menjadi putra klan Fengku. Feng Zhentian mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Feng Hao dengan keras. Kata-katanya samar-samar mengandung sedikit kegembiraan. Adapun junior Feng Hao, mereka merasakan emosi yang tak terlukiskan. Feng Hao menang, dan meski mereka bahagia, mereka juga malu. Orang-orang di lembah sungai jernih akan menanggung kesalahannya sendiri, tetapi jika mereka memperoleh kejayaan, itu akan menjadi milik seluruh klan Feng. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka adalah sebuah kelompok, keluarga terhormat dan tercelah. Mereka menundukkan kepala, mata mereka berkedip-kedip. Pemimpin klan Feng, babak ini dianggap sebagai kemenangan klan Fengmu. Menurutku ini seharusnya waktunya untuk putaran kedua, kan? Suara acu-ta'acu dari pemimpin aliansi Radians terdengar. Nada suaranya yang tenang menyebabkan Feng Zhentian mengerutkan kening. Di depan semua orang, pemimpin Radians Alliance tersenyum percaya diri. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan Leontine Giok berbentuk aneh. Dengan sedikit kekuatan, Leontine Giok itu hancur di tangannya. Astaga! Setelah beberapa saat, retakan terbuka di langit di atas Grey City. Seorang lelaki tua yang dikelilingi aura damai tersenyum saat dia berjalan keluar dari ruang cahaya yang mengalir. Pakaiannya sama dengan anggota Radians Alliance, berwarna putih bersih. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang mengalir seperti air mengalir. Aliran aura lembut mengalir keluar, seperti angin musim semi yang menyapu hati semua orang. Tanpa sadar, semua orang lengah terhadapnya. Salam, utusan surgawi. Termasuk pemimpin Radians Alliance, semua orang dari Radians Alliance berlutut di depan lelaki tua ini. Ekspresi mereka sangat tulus dan dipenuhi dengan ibadah yang sungguh-sungguh bangkit. Lelaki tua itu dengan santai melambaikan lengan bajunya. Bintik-bintik cahaya putih bertaburan. Semua orang dari Radians Alliance berdiri tanpa sadar. Mereka tidak memiliki ekspresi yang aneh. Sebaliknya, semangat di mata mereka menjadi semakin kuat. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah, terutama empat pemimpin klan. Wajah mereka berubah muram dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Jelas sekali, kekuatan lelaki tua ini telah membuat mereka takut. Kaca! Wajah Feng Zhentian dipenuhi dengan keseriusan. Dia mengeluarkan liontin diok bulan perak dan menghancurkannya. Astaga! Langit bagaikan selembar kertas, mudah dibelah. Seorang lelaki tua berjubah kuno perlahan keluar dari ruang cahaya yang mengalir dan mendarat di depan Feng Zhentian. Rambut dan janggut lelaki tua itu semuanya putih. Wajahnya penuh kerutan. Wajahnya layu seolah berada di ambang kematian. Auranya tertahan. Namun, jika dilihat lebih dekat, mereka akan merasa bahwa lelaki tua ini bukan lagi manusia. Dia adalah bintang di langit berbintang yang luas. Meskipun dia terlihat redup, saat dia bersinar, dia akan lebih cemerlang dari apapun. Hampir semua orang di sini tahu bahwa lelaki tua ini adalah leluhur tua keluarga Feng. Dia juga merupakan pilar keluarga Feng. Selama bertahun-tahun, dialah yang mendukung keluarga Feng, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menggoyahkan posisi keluarga Feng. Namun, semua orang tahu bahwa barang antik asli ini tidak akan bertahan lama. Leluhur tua. Semua murid keluarga Feng berlutut dan berteriak. Bagus. Lelaki tua itu tersenyum tipis ketika dia mengalihkan pandangannya ke murid-murid muda. Tatapannya berhenti sejenak pada Feng Yu dan Feng Hao sebelum sedikit menganggupkan kepalanya. Dia tampak sangat puas dan senyumnya semakin lebar. Leluhur tua, terima kasih atas bantuanmu. Feng Zentian berkata dengan hormat dengan ekspresi memalukan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum tipis. Tatapannya menyapu dan berhenti pada lelaki tua yang melayang di udara. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi serius dan matanya yang suram tiba-tiba menjadi cerah. Itu seperti dua bintang di langit, dalam dan tak terduga. Keduanya saling berhadapan dari kejauhan. Ruang di sekitarnya sepertinya membeku. Tidak ada suara angin sama sekali. Suasana benar-benar sunyi. Jadi kalianlah yang ingin menghentikan cahayaku memberkati dunia. Orang tua berkulit putih itu berkata dengan ringan. Kata-katanya yang lembut sepertinya dipenuhi dengan rasa sakit. Ini mengungkapkan kepahitan dan perubahan hidup yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Itu mempengaruhi emosi orang-orang. Di Grey City, beberapa petani yang lebih lemah bahkan menangis kesakitan. Wajah mereka penuh air mata. Bahkan ada lebih banyak orang yang menggunakan energi bela diri mereka untuk melawan dengan sengit. Wajah mereka basah oleh keringat. 779. Aliansi Cahaya Semua orang yang hadir memahami kekuatan macam apa itu. Ia menggunakan slogan menyelamatkan dunia dan melakukan apapun yang diinginkannya. Mereka yang tunduk padanya adalah Radians Alliance, sedangkan mereka yang menentangnya adalah Aliansi Kegelapan. Mereka akan menggunakan metode yang sama seperti Lei Yun untuk menghancurkan Aliansi Kegelapan. Tidak pernah ada pengecualian. Pada saat ini, tetua berjubah putih tidak lagi menantang keluarga Feng. Dia telah menganggap keluarga Feng sebagai penghalang dalam perjalanannya menuju kemajuan. Nada suaranya tidak diragukan lagi memberi keluarga Feng dua pilihan. Pertama, jangan menghalangi dia dan tunduk padanya. Kedua, jadilah kekuatan gelap yang jahat dan halangi dia. Di masa lalu, Feng Zentian akan memilih opsi kedua tanpa ragu-ragu. Namun, setelah mengetahui bahwa latar belakang Radians Alliance berasal dari dunia primordial, dia tidak dapat mengambil keputusan sekarang. Ini karena hal itu dapat menyebabkan keluarga Feng menderita pukulan yang merusak. Saat ini, tiga pemimpin klan lainnya tidak terlihat terlalu baik. Suatu hari, giliran mereka untuk memilih di antara dua pilihan ini. Ini karena Radians Alliance ingin berdiri di puncak dunia dan membawa berkah bagi masyarakat. Sebagai keluarga kota kekaisaran, bagaimana mereka bisa dengan mudah ditundukkan? Mereka semua adalah keluarga kuno yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Keluarga mereka telah berjaya selama beberapa waktu, jadi sangat mustahil bagi mereka untuk tunduk. Kalau begitu, hanya ada satu pilihan yang menunggu mereka. Membawa berkah bagi orang-orang. Feng Hao maju selangkah dan menatap tanpa rasa takut pada sesepuh berjubah putih itu. Dia berkata dengan dingin, saya khawatir berkat Radians Alliance kepada orang-orang adalah memerintah mereka seperti boneka dan budak, bukan? Inilah yang ditemukan samsara selama berada di Grace City. Siapapun yang memasuki Radians Alliance akan kehilangan kilau matanya. Meski masih hidup, mereka tidak ada bedanya dengan boneka. Ini juga alasan mengapa orang-orang jahat yang memasuki Radians Alliance akan dengan sepenuh hati berbuat baik dan menutup mata terhadap hinaan dan pemukulan orang lain. Sebenarnya semua kekuatan bisa melihat ini dengan mata kepala mereka sendiri. Pada saat ini, Feng Hao telah mengutarakan pikiran mereka. Radians Alliance tampaknya adalah penyelamat dunia, namun kenyataannya, mereka sangat kejam. Metodenya sangat kejam di luar imajinasi. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memprovokasi. Namun, tindakan Feng Hao tidak diragukan lagi telah mengungkap kemunafikan Radian Alliance. Itu setara dengan mendeklarasikan perang terhadap Radian Alliance. Setiap orang di dunia pada dasarnya baik, mereka menjadi kaya melalui kerja keras dan mengatur keluarga mereka melalui kekerasan. Tidak ada yang salah dengan itu. Apakah mereka membutuhkan bantuanmu yang munafik? Memikirkan energi penghancur pikiran pria misterius itu, Feng Hao tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak tanpa menahan diri. Jika pikiran seseorang hancur, itu akan lebih mengerikan daripada kematian. Dari energi ini, Feng Hao sepertinya memahami bagaimana Radian Alliance mencuci otak mereka. Mereka tidak menyelamatkan dunia, mereka menciptakan boneka. Sayangnya, sepertinya kamu tidak baik hati. Mungkin, kamu bukan umat Tuhanku. Kata-kata Feng Hao tidak diragukan lagi telah mencapai titik lemah mereka. Ekspresi lelaki tua berjubah putih itu berangsur-angsur menjadi dingin, dan kata-katanya sedingin musim dingin, menusuk tulang. Tekanan besar menyebar dari tubuhnya dan bergegas menuju Feng Hao. Huff. Nenek moyang klan Feng maju selangkah dan mendengus pelan. Dia melepaskan tekanan kuat ini dan menghadapi lelaki tua berjubah putih itu dengan kekerasan yang sama. Kamu benar-benar banyak bicara omong kosong. Anda. Ekspresi lelaki tua berjubah putih itu kembali gelap. Sudut mulutnya bergerak-gerak saat dia muncul di alun-alun di bawah kota kekaisaran. Leluhur. Ketika leluhur klan Feng hendak mengambil langkah maju, Feng Zentian menghentikannya. Apa yang salah? Nenek moyang klan Feng bertanya dengan curiga. Huff. Ekspresi Feng Zentian sedikit gelisah. Dia mengulurkan tangannya dan sambil berpikir, sebuah pedang besar yang mengalir dengan cahaya berkilauan muncul di telapak tangannya. Itu sedikit bergetar dan meledak dengan suara benturan logam. Irama hebat menyebar dan menyelimuti seluruh kota Grace, menyebabkan hati semua orang bergetar. Mata mereka semua terfokus pada pedang panjang ini, dan mata mereka dipenuhi keheranan. Pedang Pembantai Dewa. Melihat pedang besar ini, tubuh leluhur klan Feng tiba-tiba bergetar. Matanya memancarkan cahaya aneh dan dia berseru dengan suara gemetar. Tangannya bersinar dengan cahaya bintang dan dengan sedikit kekuatan hisap, pedang besar itu muncul di telapak tangannya. Setelah merasakannya beberapa saat, dia berteriak lagi. Itu benar-benar pedang Pembantai Dewa. Apa? Pedang Pembantai Dewa? Semua orang di tempat kejadian terkejut, termasuk para murid klan Feng. Semua orang menatap pedang yang berkilauan itu dengan kaget. Pedang Pembantai Dewa, seseorang berseru dan menjelaskan keraguan para pendatang baru. Tiba-tiba, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ya Tuhan, itu sebenarnya senjata kaisar. Bukankah mereka mengatakan bahwa senjata kaisar klan Feng hilang beberapa ribu tahun yang lalu? Mengapa kembali? Semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka, terutama tiga pemimpin klan lainnya dan Radiance Alliance Lord. Mereka tercengang dan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Hanya setelah mendengarkan gelombang keributan barulah mereka sadar kembali. Mata mereka. Mungkinkah klan Feng telah menyembunyikan senjata kaisar selama bertahun-tahun? Pertanyaan yang sama muncul di benak setiap orang. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya tidak demikian. Bagaimanapun, klan Feng awalnya adalah klan nomor satu di kota kaisar. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menghancurkan tembok besar mereka sendiri dan menempatkan diri mereka dalam kesulitan seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana senjata kaisar klan Feng kembali? Melihat pedang besar yang dipenuhi aura agung, ratusan pemikiran muncul di tempat kejadian. Ini tidak penting lagi. Yang penting adalah senjata kaisar klan Feng telah kembali. Tidak diragukan lagi, ini berarti raksasa ini. Klan Feng memiliki sepasang tangan. Klan kaisar kuno yang lengkap, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Haha. Orang tua dari klan Feng mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa. Dia memegang senjata kaisar di tangannya dan dengan santai mengayunkannya. Ruang berguncang dan langit terkejut. Retakan hitam panjang muncul di langit biru seperti bekas luka di angkasa. Itu tidak ditutup dalam waktu yang lama, mengejutkan hati semua orang. Itu hanya ayunan biasa tetapi kekuatannya begitu kejam sehingga membuat hati semua orang menjadi dingin. Jika pedang seperti itu menebas tubuh mereka. Namun, setelah memikirkannya, mereka bergidik. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Orang-orang yang mengkhianati klan Feng memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Seolah-olah mereka baru saja memakan pil yang pahit dan sepat. Di tempat kejadian, orang-orang dengan ekspresi paling jelek adalah orang-orang dari Radiance Alliance. Jika mereka tidak bisa mengalahkan klan Feng hari ini, maka mereka akan menamparkan wajah mereka sendiri dan merusak reputasi Radiance Alliance yang cepat dan tegas. Namun, setelah sedikit perubahan pada ekspresi, ekspresi Radiance Alliance Lord kembali normal. Dia masih penuh percaya diri. 780. Mendesis. Raungan keras menembus sembilan langit seolah-olah akan menembus langit. Dunia seolah tak mampu menahan keberadaannya. Aura Kaisar sangat luas dan mengintimidasi. Huff. Orang tua berjubah putih yang berdiri di alun-alun mendengus saat melihat ini. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan patung yang bersinar dengan cahaya putih. Patung ini berpakaian putih dan mempunyai wajah yang damai. Itu seperti penyelamat sejati. Gridki bertahan dan menyebar ke seluruh kota. Jiwa setiap orang sepertinya telah dibersihkan. Dalam sekejap, semua emosi negatif lenyap dan digantikan dengan ekspresi nyaman. Mereka memejamkan mata sedikit seolah sedang menikmati sensasi berendam di pemandian air panas. Berdengung. Patung itu bermartabat dan megah. Suara pembakaran itu seperti bisikan dewa. Itu mengguncang ruang seperti permukaan danau. Gelombang riak langsung bertabrakan dengan aura pembunuh. Ledakan. Suara keras mengguncang langit, menyebabkan seluruh ruangan bergetar dan terdistorsi. Bahkan ada retakan hitam menakutkan yang muncul di beberapa tempat, melahap jiwa seseorang. Angin kencang melanda seluruh wilayah, menyebabkan banyak ahli yang lengah terhempas seperti rumput bebek. Darah berceceran di udara, dan semuanya berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Itu hanya benturan aura tetapi kekuatannya sangat kejam. Itu benar-benar senjata berdaulat. Melihat suara terbakar, hati semua orang terguncang hebat. Untuk bisa melawan senjata berdaulat, pedang pembunuh dewa, ini jelas merupakan senjata berdaulat. Hati setiap orang kacau dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Radiance Alliance juga memiliki senjata berdaulat. Wajah hampir semua orang berubah warna. Ini diluar dugaan semua orang. Latar belakang Radiance Alliance berasal dari dunia primordial dan mereka bahkan memiliki senjata berdaulat. Dengan dua hal ini, Radiance Alliance sudah berada di atas empat keluarga di kota kekaisaran. Ekspresi leluhur klan Feng juga menjadi serius. Matanya seperti bintang, berkelap-kelip dan menakutkan. Dengan pedang pembunuh dewa di tangannya, tubuhnya bersinar dan muncul di bawah kota kekaisaran. Berdengung. Sesaat kemudian, formasi besar muncul di bawah kota kekaisaran. Itu mengalir dengan sajak hebat yang tak terlukiskan, memberikan perasaan yang sangat menindas kepada orang-orang. Kaca. Bersamaan dengan suara yang memekakan telinga, ruang di bawah kota kaisar hancur seperti cangkang telur. Potongan-potongannya menghilang dan ruang mengalir muncul di depan semua orang. Astaga, suara mendesing. Kedua sosok itu bergerak sedikit dan muncul di ruang cahaya yang mengalir, berdiri berhadapan dari kejauhan. Pada saat ini, tatapan semua orang terfokus pada mereka berdua, penuh dengan kegugupan dan gairah. Ini sungguh memanjakan mata. Empat pemimpin klan besar dan Master Radiant Alliance menyaksikan tanpa berkedip, seolah-olah mereka takut melewatkan satu detail pun. Feng Hao juga sedikit bersemangat. Matanya dipenuhi gairah dan kerinduan. Ledakan. Nenek moyang klan Feng dan lelaki tua berjubah putih tidak berhenti sejenak. Mereka masing-masing mengaktifkan Sovereign Weapons di tangan mereka dan bertarung satu sama lain. Tiba-tiba, dari ruang cahaya yang mengalir, gelombang ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Bahkan langit dan bumi sedikit bergetar, seolah bisa runtuh kapan saja. Cahaya terang meluap ke segala arah. Setiap pancaran cahaya bisa membunuh seorang sejen. Ketika mereka bertabrakan satu sama lain, itu menakutkan, menyebabkan wajah semua orang menjadi pucat. Jika pertempuran semacam ini terjadi di dunia luar, pasti akan menyebabkan dunia runtuh. Pada saat ini, mereka tampaknya memahami mengapa benua langit bela diri runtuh saat itu dan mengapa para orang suci tidak dapat bertarung di dunia ini. Jika para orang suci bertarung tanpa rasa takut di dunia ini, maka seluruh benua langit bela diri akan jatuh suatu hari nanti. Astaga! Tubuh leluhur klan Feng bersinar dengan cahaya perak seperti bintang dewa perang. Dengan pedang pembunuh dewa di tangannya, dia menarik sungai berwarna perak cerah dan langsung menyerang dada lelaki tua berjubah putih itu. Dentang! Orang tua berjubah putih itu melantunkan kitab suci yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Patung dewa di tangannya menjadi lebih megah dan membesar tanpa batas. Patung dewa itu seperti dewa yang turun. Kekuatan ilahinya meluap ke langit dan melonjak seperti air pasang. Itu langsung menyerang ke arah sungai perak. Dalam sepersekian detik, kilat menyambar dan ruang cahaya gelap gulita menjadi terang, menyebabkan orang tidak bisa membuka mata. Feng Hao berdiri di atas kota kaisar dengan ekspresi serius. Matanya berkedip dengan cahaya ungu saat dia menatap lurus ke arah cahaya yang terus bergetar. Seolah-olah dia bisa melihat menembus kehampaan dan melihat kedua sosok itu saling bertarung. Astaga! Seperti meteor, seberkas cahaya menyilaukan melintasi cahaya. Riak energi di sekitarnya langsung dimusnahkan dan langsung dilarikan menuju patung dewa. Bang! Ledakan yang mengguncang bumi bergema. Dalam ledakan ini, lelaki tua berjubah putih itu dikalahkan. Dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Wajahnya sepucat kertas. Tubuhnya sedikit patah dan dia bermandikan darah. Cahaya dari patung dewa di tangannya juga meredup. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia melihat lelaki tua yang agung itu. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dikalahkan. Di Grey City, semua orang melihat pemandangan ini. Seketika, pikiran mereka sangat terguncang. Mata mereka bergetar dan hati mereka dipenuhi emosi yang tak terlukiskan. Nenek moyang klan Feng memiliki fisik keturunan kaisar. Dengan senjata kaisar di tangannya, dia satu tingkat lebih tinggi. Kekuatan surgawi leluhur. Para anggota klan Feng sangat bersemangat saat mereka berteriak serempak. Matanya menatap pemuda di sebelahnya dan Feng Zhentian bahkan lebih bersemangat. Jika bukan karena pemuda ini membawa kembali senjata kaisar tepat waktu, situasi kali ini bisa dibayangkan. Berengsek. Pemimpin aliansi dari Radiance Alliance mengutup pelan. Ekspresinya menjadi dingin. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Awalnya, dia berpikir bahwa dia telah mengatur segalanya dengan benar dan bahkan mengeluarkan senjata kaisar untuk menunjukkan kekuatan aliansi. Siapa sangka senjata kaisar klan Feng tiba-tiba kembali. Ini diluar dugaannya. Sekarang, klan Feng ingin menjadi batu loncatan bagi kebangkitan klan Feng. Orang bodoh, apakah menurutmu klan Feng bisa menghentikan jejak Radiance Alliance ku? Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan Leontine Giok lainnya. Dengan tekanan yang kuat, Leontine Giok itu dihancurkan menjadi bubuk. Aduh! Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan atas kekalahan tetua berjubah putih itu, suara yang sangat memekakan telinga terdengar di telinga mereka. Melihat ke atas, mereka melihat langit di atas kepala mereka memiliki retakan panjang yang panjangnya sekitar 100 meter. Itu seperti mulut iblis, hitam pekat dan tak terbatas. Swash-swash! Setelah itu, muncul pemandangan yang membuat hati semua orang gemetar. Sekelompok orang berjubah putih dipimpin oleh para tetua bergegas keluar dari celah seperti hujan. Dalam sekejap, mereka menutupi seluruh langit. Terlebih lagi, masih ada arus sungai yang tak ada habisnya di belakang mereka. Itu sangat menakutkan. Setiap orang berjubah putih memiliki aura yang kuat dan setiap lelaki tua terkemuka adalah seorang sage yang bisa berjalan di udara. Dengan perkiraan kasar, ada lebih dari 10 orang bijak dalam waktu singkat ini dan ada lebih dari 10 ribu orang berjubah putih. tidak baik. Terima kasih.